Ini kan dispenser banyak ya Mbak? Yang paling laku di sini yang mana Mbak? Yang paling laku banget yang ini Pak, yang Philips tipe ADD 496 Dark Green. Wah ini beda sendiri ya modenya? Beda sendiri, betul. Bahannya dia metal, udah doff, jadi dia beda. Disini ada yang luangannya beda. Kelebihannya apa Mbak kalau ini? Kelebihannya, dia sudah low watt, jadi wattnya itu bisa diset 170 untuk di 35-40 derajat. Atau bahasa kita itu biasanya diangat-angat kupu. Nah untuk di 170 watt ini biasanya dipakai untuk bikin susu, susu baik. Ada yang mengelukkan dispenser itu wattnya besar, karena kan rata-rata dispenser itu wattnya 350-385. Nah kalau untuk Philips sendiri ini bisa diset? Bisa diset ke 170 atau ke 350 watt. Di belakang betul ya pengaturannya? Di belakang, betul. Tombol untuk air dingin? Tombol ini air dingin, ini normal, dan ini untuk panasnya. Oh ada pengaman ya? Yes, betul. Ada chai locknya, ketika ditekan, ini dia ringan, ini posisi lock. Tapi ketika Bapak mau ke air panas, itu digeser aja tekan, disini ada tekanan. Apa nih Mbak disini? Ini untuk indikatornya Pak. Yang ini untuk air galon habis, ini untuk air dingin, ini panas. Kemudian nanti ketika filternya itu sudah harus diganti, dia akan nyalah disini ada indikatornya. Loh ada filternya Mbak? Yes, ada filternya Pak, betul. Wah, keren juga ya? Ini dia filternya nih. Oh, jadi lebih murni, lebih bersih. Dan untuk kapasitas filternya sendiri, ini digunakan untuk 4000 liter atau sekitar 210 galon. Oke. Kurang lebih pemakaian 1 tahun atau 1 tahun setengah. Oke, lama juga ya? Yes, lama. Ini sistemnya kompresor, terus ini sudah pipanya stainless ya? Pipanya dia sudah stainless dan dia sudah pipa Z ya Pak. Oh, menyentuh ke bawahnya langsung nanti ya? Yes, jadi nggak ada air galon lagi yang tersisak. Ini untuk nanti air panasnya. Ini air yang biasa, ini yang air dingin. Terima kasih ya Mbak. Ini luar biasa informasinya. Dan ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari dispenser. Yang bottom load ya di bawah untuk galonnya. Ini bagus banget sih modelnya. Terima kasih telah menonton.